Oke, di belakang gue ada Lexus LM350 dan di belakang juga ada Lexus LM350H Perbedaannya apa? Kita akan ngebahas di mana dalamnya yang Lexus LM350 ini Kursinya diganti yang bener-bener lebih mewah lagi, lebih canggih lagi Teman-teman kita langsung memperlihatkan ke kalian semua Di mana kursinya baru dicopotin seperti ini Teman-teman lihat videonya, kursi aslinya dan sekarang kita akan memperlihatkan ke teman-teman yang sudah dipasangin kursi wadidaw Nah ini dia, teman-teman lihat disini semua Dan di mana dalamnya ini menjadikan sesuatu hampir sama Tapi perbedaan dan perubahan sangat membeda kalau kita melihat yang sempurna Di sini teman-teman kursinya ini bisa rotasi Jadi bisa hadap ke belakang Yang di mana ini juga sudah dilengkapi dengan ventilasi dan juga sudah pijit Dan di mana kita membuat kursi ini menjadikan sesuatu yang betul-betul keren Dan kursi ini juga dilengkapi pijit juga Jadi teman-teman kita lihatin semua Di mana disini ada locknya Lock maju mundur Dan di sebelah kanan juga ada lock buat rotasinya Kita coba langsung praktekkan ini ada dua kunci ya Keren banget Coba kita pencet yang bagian sini Dan disini dia serba otomatis Light rest dia turun sendiri Terus dia senderanya otomatis dia berjalan sendiri Nah ini kalau sekiranya kita mau tidur Eh kalau kita mau turun dengan konsep yang benar-benar tidak nyaman Turun langsung seperti ini langsung kita turun Dan ini benar-benar seperti ini ya teman-teman Nah dia memposisikan seperti ini sendiri Biar apa kalau sekiranya kita ketiduran Kita pencet ini aja dia otomatis Wabah dan kita ditekuk-tekuk gitu ya Dan di mana disini juga banyak sekali set-setnya Ada buat memory sheetnya Jadi kita bisa setting satu dua Dan ini analognya juga bisa nyender Bisa reclining maju mundur semuanya Ini maju mundurnya tuh Teman-teman lihatin Maju mundur Dan ini ada leg restnya Terus ada juga senderanya juga dari sini Nah yang lebih ditunggu-tunggu Ini dia kursi yang dimana sudah bisa adep ke belakang Disini ada locknya Dia lock-unlock Jadi kalau mau sekiranya kita mau muter ke belakang Dibuka unlock aja Sekali pencet ya Dia otomatis mau digeser kemana aja bisa Seperti ini Nah Nah disitu Dia sudah bisa rotasi 360 derajat dan tinggal di lock lagi Seklek Nah dia posisinya seperti ini Dan ini kalau kita duduk di dalam seperti ini ya teman-teman Jadi bisa adep kesana Dan ini juga bisa Setting dari sini Kita majuin contoh Kita majuin recliningnya Nah Ini posisi kalau ngambek sama supir Posisi ngambek sama supir ya Dan ini bisa sender seperti Normal semuanya Dan ini sangat Bener-bener Membuat kalau sekiranya kita pengen santai Sini lihatin Nah ini kan ada kursi belakang ya Anjay Kita ngadep ke belakang nih Cakep bener ya Dan dimana dalamnya restorasi Ini plafon-plafonnya udah dibikin hitam Tapi ada kekurangan di bagian situ tuh Pintu belakangnya Pintu belakang itu harusnya dibikin hitam lagi Biar lebih keren lagi Biar gak ada warna abu-abu seperti itu Disini bener-bener enak banget Dan sangat-sangat nyaman Untuk dimana kita berkendara Duduk di belakang ya Mau seperti apa juga bisa Nah Kalau sekiranya teman-teman Pengen upgrade kursi seperti ini Langsung ke tempat hardy classic Kemungkinan nantinya Kita akan ada yang teknologi-teknologi terbaru Dimana kursi ini menjadi Idaman para orang yang Pengen nyaman di dalam mobil Kita coba turun Kita praktekin dulu aja Kita praktekin sorry Kita praktekin Kita seperti ini Dan kita buka unlocknya Dan kita tinggal geser seperti ini Cakep ya Tuh Dan kita tinggal lock lagi Lock Dia tinggal Udah Memposisikan kembali Dan hanya tinggal Kalau sekiranya teman-teman pengen Settingnya Apa Mau nyetting nyender Udah tinggal dipencet lagi Locknya Tinggal maju mundur Ini light race nya juga Ya Dan ini maju mundurnya Gila Gimana menurut teman-teman Ini gagah nih Dia sudah ada pot USB nya disini Ada pot USB nya Dan semuanya Analog nya ada disini Jadi kita bisa Nekuk-nekuk kursi seperti ini ya Jadi wadidaw gitu ya Model jahitannya Kita membuat simple Sederhana Jahitan warna silver Tapi membuat interior Mobil ini menjadi mewah banget Dan di bagian Dashboard nya Di bagian kursi depannya Pelafon nya ini Sudah overall Jadi warna hitam Jadi kursi jog nya ini Menjadi Sesuatu yang betul-betul Wadidaw gitu Ada heater Juga Kalau sekiranya kita pengen Kedingin banget nih Di dalam mobil Panasin Badan semua kita Kayak sauna Panas Nah ini disebelah Ada Lexus lagi ya Lexus LM350H Kita nanti Akan memperlihatkan Ke teman-teman semua Setelah kalian melihat Interior Mobil Lexus ini Yang sudah dikerjain Sama timnya Hardy Classic Wadidaw Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah itu tadi guys Lexus LM350 Kira-kira bagusan mana sama ini Cuk kita lihat yuk Kita lihat Wadidaw Sekeren ini Sekeren ini Mau diapain lagi gitu ya Coba kalau kamu punya mobil Sekeren ini Mau diapain lagi dalamnya Enak banget Gelap Gelap coy Waduh Gila nyamannya Luar biasa Coba Wih Gokil ya Gokil bener-bener Top Marco top Wadidaw Mau diapakan kembali Aing tenyaho Nah menurut teman-teman ini Bodinya lebih sangaran mana ya Lebih bagusan mana Antara yang 350 Sama 350 Karena ada H nya jadi keren Hardy Oke guys Video kali ini Yang dimana Mau upgrade-upgrade kursi Langsung ke tempat Hardy Klasik aja Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton